silakan bergabung dengan kami di Fakultas Teknologi Pertanian mungkin langsung saja untuk pengawalan alangkah lebih baiknya kita dengarkan dengan ayat sisi dari Emirazki Adrila kepada Emirazki Adrila silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Terima kasih. 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 tinggi negeri pertanian nah ini di tahun 1954 jadi pada tahun 1954 di Payakumbu itu dipirikan yang namanya perguruan tinggi negeri pertanian, nah ini ada beberapa sebetulnya di saat kita Indonesia masih baru merdeka ataupun masih dalam proses untuk menjadi suatu negara yang lebih baik, maju didirikan perguruan tinggi negeri pertanian di Payakumbu, kemudian juga perguruan tinggi kedokteran di Bukit Tinggi, pendidikan di Tanah Datak di Betusangkar dan perguruan tinggi negeri di bidang hukum di Padang ada beberapa perguruan tinggi negeri yang apa yang spesifik gitu didirikan di tahun 1954 nah kemudian pada tahun 1956 semua perguruan tinggi kemudian pertanian dan pendidik digabung menjadi Universitas Andalas jadi pada tanggal 13 September Pak Dokter Andes Muhammad Hatta yang waktu itu waksudnya di Indonesia meresimkan Universitas Andalas nah dengan adanya Universitas Andalas maka perguruan tinggi negeri pertanian itu kemudian menjadi fakultas pertanian kemudian di fakultas pertanian pada tahun 1957 itu dibuat yang namanya Departemen Mekanisasi Pertanian lalu tahun 1963 dibuat Departemen Teknologi Hasil Pertanian Nah Mekanisasi Pertanian ini pada tahun 1966 berubah menjadi jurusan Teknik Pertanian dalam perkembangannya kemudian jurusan Teknologi Pertanian itu dikembangkan menjadi Fakultas Teknologi Pertanian jadi pada tahun 2008 jurusan Teknologi Pertanian ini berubah menjadi Fakultas tersendiri yaitu Fakultas Teknologi Pertanian yang mempunyai tiga program studi yaitu Teknik Pertanian Teknologi Hasil Pertanian dan ditambahkan pada tahun 2018 Teknologi Industri Pertanian di awalnya di awalnya dua program studi 2018 ditambah kita dirikan namanya Teknologi Industri Pertanian nah kemudian pada tahun 2020 Teknik Pertanian juga berubah nama menjadi Teknik Pertanian dan Biosistem nah jadi pada saat ini Fakultas Teknologi Pertanian itu mempunyai tiga program studi S1 Teknik Pertanian Biosistem Teknologi Hasil Pertanian dan Teknologi Industri Pertanian dan dua program studi untuk S2 Teknik Pertanian dan Biosistem lalu Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian itu mempunyai misi menjadi fakultas yang terkemuka dan bermartabat dalam pengembangan ilmu, teknologi dan teknik pertanian ya dengan misinya menyelarkan pendidikan ada penelitian kemudian kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta membangun tata kelola organisasi yang baik dan membangun network atau jejaring dengan stakeholder atau lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kita nah sebagai pengantar kita juga saya ingin juga menyampaikan kenapa teknologi pertanian itu sangat penting dan menjadi suatu bidang yang di masa-masa yang akan datang itu adalah bidang yang sangat penting dan dibutuhkan nah ini kita lihat sejarah ya mungkin dari siswa sudah juga pernah mendengar yang namanya revolusi industri revolusi industri pertama tahun 17 1744 dengan James Watt menemukan mesin uap jadi ada mobil uap kereta api dan lain-lain juga pabrik juga berbunculan kemudian revolusi industri yang kedua 1870 itu ditemukan listrik nah kemudian perkembangannya tahun 1969 itu adalah revolusi industri yang ketiga disana itu mulai ditemukan komputer elektronik komputer sehingga sebagian pekerjaan kita itu sudah dilakukan secara otomatis nah di tahun 2000 ini itu disebut sebagai revolusi industri yang keempat nah apa yang terjadi pada revolusi industri yang keempat ini adalah peningkatan kemampuan daripada komputer tadi jadi adanya kecerdasan buatan big data robotik robot-robot semakin canggih dan semakin banyak nah kemudian internet of sync tahun 2000 ini kehidupan kita itu sekarang tidak terlepas lagi dari internet gitu ya dan big data setiap hari kalau tidak ada internet ini kita jadi kayak orang bingung aja karena apa karena banyak kita tergantung kepada handphone sekarang dimana itu adalah pusat informasi kemudian komunikasi dan hal-hal lainnya nah ke depan internet of sync kecerdasan buatan robotik big data itu akan semakin maju ini selaras dengan perkembangan teknologi pertanian jadi kalau di teknologi pertanian di pertanian di mana di zaman purua itu orangnya berburu dan mengumpulkan makanan di tahun 1800 itu ada namanya revolusi hijau ditemukannya bibit unggul kemudian pupuk pesticida dan lain-lain di tahun 60-an itu mulai adanya mesin-mesin jadi ada traktor ada tracer dan lain-lain jadi dari tahun 60-an itu mesin-mesin itu sudah mulai ada dengan penemuan-penemuan pada industri tadi nah sehingganya di tahun 60-an juga itu muncul istilah yang namanya agroindustri atau industri pertanian yaitu industri-industri pabrik-pabrik dan pengolahan yang bahan bakunya itu adalah dari pertanian nah tahun 2000-an kita masuk ke revolusi biotek 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 ya oke kita lanjutkan jadi biotek revolution atau revolusi bioteknologi itu di tahun 2000-an rekayasa genetik ya bioenergi dan lain-lain nah sesuai juga ini dengan dengan yang disampaikan tadi bahwa internet of sync pada timeline-nya teknologi pertanian di tahun 2020 ini iot revolution internet of sync revolution semuanya hampir semua bidang itu terkait dengan internet sehingga muncul istilah-istilah smart farming ya pertanian cerdas gitu kemudian precision farming nah ini pertanian pcc agriculture 4.0 atau pertanian 4.0 dan lain-lain nah ini adalah bagian teknologi ke depan yang akan bertani itu sudah jauh berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya nanti kita lihat lagi ini nah general trend trend yang terjadi di pertanian itu seperti apa terutama di industri pertaniannya nah sekarang kita lihat sudah banyak kan bertani itu pakai hidroponik akuaponik bioplastik kemudian desert agriculture ini kalau dulu apa gurun-gurun pasir itu tidak bisa digunakan apa-apa sekarang digunakan untuk pertanian kita nah produce differently jadi memproduksi sesuatu itu dengan cara yang berbeda jadi pertanian kita itu sudah menggunakan cara yang berbeda nanam itu tidak harus di sawah tidak harus di tanah gitu ya hidroponik akuaponik macam-macam kemudian use new technology to bring food production to consumer ini teknologi-teknologi terbaru yang apa di kita sampaikan kepada konsumen itu itu sudah jauh berubah ya ada istilah namanya vertical farming nah vertical farming ini pertanian dengan tempat atau lahannya itu bertingkat gitu jadi bersusun-susun ke atas urban farming bagaimana orang-orang di perkotaan itu melaksanakan pertanian juga bisa genetic modification jadi modifikasi genetik juga sudah dilaksanakan ada padi hibrida dan tanaman apa kayuran lainnya yang yang merupakan genetic modification nah malah kultur meat jadi daging ini sekarang sudah bisa di kultur gitu ya sudah bisa direkayasa pembuatannya tidak harus dengan memelihara hewan nah kedepan sebagian ini sudah ada sudah jadi model adalah tiga dimensi food printing jadi printer yang memproduksi makanan itu sudah ada tapi belum massal belum banyak artinya apa nanti kalau kita pesan makanan itu di print dulu jadi seperti sekarang printer kita kan masih dua dimensi tetapi food printing ini tiga dimensi jadi kita mau es krim itu di printnya gitu ya di print yang ketiga incorporate cross industry jadi industri-industri yang bersinergi gitu ya drone teknologi ya drone anda tahu drone sekarang sudah banyak digunakan untuk apa memupuk apa menyiram tanaman menyemprot tanaman nah ke depan kalau sekarang kita masih robot bicara robot ke depan itu namanya kobot lagi itu kolaboratif robot artinya robot yang bisa berkolaborasi dengan manusia ya kemudian data analisis banyak lagi jadi ke depan itu teknologi teknologi menjadi semakin maju nah kemajuan teknologi ini tentu saja akan membuat pertanian ini semakin petik kenapa karena berbagai jenis hasil pertanian itu akan semakin banyak kalau dulu kita mungkin hanya mengenal sedikit jenis makanan apalagi di kapung atau apa tetapi sekarang udah macam-macam makanan yang muncul yang ini adalah merupakan produk dari apa kemajuan teknologi itu sedikit kenapa teknologi pertanian ke depan itu sangat penting ya jadi teknologi pertanian itu sebetulnya berada di tengah antara fakultas teknik dengan fakultas pertanian kami ingin menyampaikan lebih spesifik mengenai fakultas teknologi pertanian dengan tiga jurusan kita punya 1200 mahasiswa kita punya 1200 mahasiswa lalu dosennya ada 52 orang 10 profesor dokter 19 sedang S3 ada 8 orang tenaga kependidikan pegawai dan laporan ada 23 orang nah ini pimpinan fakultas dekan kemudian wakil-wakil dekan ada Pak Hasbullah kemudian itu dekan satu wakil dekan dua Pak Andra Pak kami wakil dekan tiga Pak Azri Firwan kemudian masuk kita ke teknik pertanian dan biosistem ini Prodi ketuanya Pak Prof. Santosa juga hadir malam ini Ibu Iqmalida kemudian juga ada untuk menjamin ini ada kita bentuk ugus kendali mutu juga Ibu Iriwat sebagai ketua Pak Hadi sebagai ini di teknik pertanian biosistem ini dibagi lagi menjadi tiga kelompok namanya kelompok bidang kajian atau KBK yang pertama teknik sumber daya lahan dan air ini nanti berhubungan dengan pengairan sumber daya air lahan irigasi kebutuhan air tanaman di kelompok sumber daya lahan dan air kemudian manajemen mesin pertanian nah ini bicara tentang traktor tracer dan termasuk semua mesin-mesin pertanian pasca panen juga meindikan teknik atau alat-alat yang apa yang kita gunakan setelah kita panen hasil pertanian kita kemudian juga ada laboratorium di teknik pertanian biosistem atau TPB ini ada enam labor pengolahan pangan hasil pertanian sumber daya lahan dan air manajemen informasi geografis produksi dan manajemen alat dan mesin pertanian stasiun per service teknologi nah ini adalah labor yang kita dapatkan dari kerjasama kita dengan GIFU Universiti di Jepang kemudian labor instrumentrasi dan kontrol nah kemudian yang prodi yang kedua adalah teknologi hasil pertanian teknologi hasil pertanian ketua jurusannya Burini sekretarisnya Pak Esman bidang kajiannya ada empat teknologi rekayas hasil koordinator bidang kimia biokimia dan gizi pangan kemudian mikrobiologi bioteknologi pertanian kemudian total quality control dan manajemen industri pertanian nah kemudian labor yang ada di teknologi pertanian juga ada lima mengikuti daripada mengikuti daripada KBK tadi dan satu lagi ada tambahan itu adalah THP Teknopark dengan Kepala Labor Pak Esman kemudian untuk jurusan teknologi industri pertanian ketuanya Pak Alfie Asben dengan sekretaris Pak Devi Andika ada tiga bidang kajian teknologi dan rekayasa proses harga pertanian teknologi lingkungan dan agroindustri kemudian koordinator KBK teknik sistem dan manajemen industri nah pada jurusan TIP ada tiga labor rekayasa dan teknologi industri pertanian teknik sistem industri pertanian teknologi bio industri dan lingkungan hidup nah mungkin kita juga perlu sedikit menjelaskan antara jadi dari tiga prodi tadi teknik pertanian dan biosistem itu berhubungan dengan mesin-mesin irigasi dan lain-lain seperti yang sudah dijelaskan teknologi hasil pertanian itu pengolahan hasil-hasil pertanian bagaimana mulai dari kita membuat produk itu ke dalam bentuk lain dari hasil-hasil pertanian kita bisa ciptakan produk-produk baru terutama produk pangan dan produk-produk lainnya tidak terbatas hanya pangan tetapi juga bisa ada produk-produk lainnya pada teknologi industri pertanian ini lebih difokuskan lagi untuk produk-produk yang berskala industri berhubungan dengan industri jadi lebih spesifik atau lebih fokusnya produk-produk itu adalah produk-produk yang berbasis kepada atau untuk industri jadi beda antara teknologi hasil pertanian dengan teknologi industri pertanian selain itu kita juga punya di tingkat universitas ini ada satu labor yaitu labor instrumentasi pusat ini beberapa alat yang dipakai lintas jurusan kita taruh di instrumentasi pusat jadi bisa dipakai oleh jurusan-jurusan yang tiga tadi nah kemudian perlu juga ini yang mungkin juga sangat penting ini uang kuliah yang harus dibayar jadi istilahnya UKT UKT ini adalah uang kuliah tunggal nah disini prinsipnya mahasiswa membayar uang kuliah tunggal hanya sekali dalam satu semester dan tidak ada penghutan-penghutan lain jadi tidak ada uang ujian tidak ada ini tidak ini jadi semuanya sudah terkumpul di dalam uang kuliah tunggal yang nilainya antara 500 ribu sampai 7,5 juta jadi ada yang bayar bisa 500 ada yang 2 juta 3 juta 5 juta sampai 7,5 juta kenapa ada perbedaan ya tentu disesuaikan ini berdasarkan ekonomi dan kemampuan daripada keluarga jadi bagi yang kurang mampu maka diberikan keringanan untuk bayar lebih kecil ada yang bayar 500 ribu nah kemudian kalau yang masuk lewat jalur mandiri jadi nanti kita lihat bahwa ada 3 jalur masuk sebetulnya untuk Universitas Andalas nah jalur mandiri itu UKT-nya 7,5 juta dan juga dikenakan namanya uang pembangunan institusi sebesar 12 juta nah PI ini pembangunan institusi ini hanya dibayar sekali saja ya kalau UKT dibayar tiap semester nah kemudian di fakultas di Fateta dan juga di Universitas Andalas juga ada beasiswa-beasiswa nah ini memang diperuntukkan bagi yang kurang mampu atau yang berprestasi gitu ya ada bidik misi ada PPA kemudian juga ada Salemba badan amir zakat banyak-banyak yang memberikan sehingga kalau kita lihat secara rata-rata 8 ya rata-rata mungkin 10% dari mahasiswa di Fateta itu adalah orang-orang yang menerima beasiswa jadi peluangnya cukup-cukup besar sebetulnya untuk menerima beasiswa nah kemudian untuk pengembangan fakultas kita juga ber kerjasama dengan pihak-pihak lain jadi ada forum komunikasi perguruan tinggi teknologi pertanian Indonesia jadi seluruh perguruan tinggi yang ada teknologi pertaniannya nah kita ada perkumpulannya untuk saling berbagi dan juga mungkin ada mahasiswa yang bisa saja mengambil mata kuliah di IPB di UGM di apa itu bisa yang ada teknologi pertaniannya mahasiswa kita bisa ke sana untuk kuliah dan orang itu juga bisa ke fatih tahunan untuk kuliah lalu juga dengan pemerintah daerah provinsi kota dan kabupaten kemudian dengan universitas lain kita kerjasama dengan GIFU universiti di Jepang universiti putra Malaysia universiti sains islam malaysia kesersar universiti universiti teknologi marah ini juga malaysia anggiang universiti ini vietnam kemudian kobe universiti ini juga di Jepang selain itu ada dengan padang TV bumi ceria LSM nah ini juga lagi di gagas sedang dirembukkan dengan IC Artificial Intelligence Center Indonesia jadi kecerdasan buatan diotrop balai besar penggembang seberdayaan batan dan lain-lain nah kemudian kami juga menginformasikan bahwa kita punya yang namanya program Fast Track program Fast Track itu jalur cepat yang memungkinkan mahasiswa S1 diterima langsung menginti program S2 pada semester 7 nah gunanya mempercepat masa studi bagi yang ingin S2 ini ya jadi kalau nilai Anda itu lebih dari 3,25 sudah selesai 120 SKS nilai tofel minimal 400 nah di semester 7 itu Anda bisa langsung mengambil melamar ke S2 dan kuliah di S2 nah sehingga nya apa dalam waktu 5 tahun itu bisa tamat S1 dan S2 gitu ya jadi mempercepat masa studi kita menyelesaikan S2 bagi yang mempunyai kemampuan nah kemudian nanti bagi yang mahasiswa di 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 Fateta ya kita meninikan mendorong untuk aktif di kegiatan kegiatan kemahasiswa jadi ada lembaga-lembaga yang di fakultas yang gunanya untuk meningkatkan kemampuan soft skill mahasiswa leadership management dan lain-lain jadi di tingkat fakultas ada badan eksekutif mahasiswa dan badan perwakilan mahasiswa nah lalu ada unit kegiatan ya unit kegiatan olahraga dan seni kemudian unit kegiatan jurnalistik kreativity scientific jurnalistik nah jadi ini kita dorong untuk banyak menulis baik di koran dan di mana-mana kemudian Islamic studies and agricultural technology atau isat ini kajian tentang islam ya lalu English club of agriculture technology Eklat nah ini klub bahasa inggris jadi kita menginginkan mahasiswa fateta itu mempunyai kemampuan bahasa inggris yang bagus sehingganya ada English club yang masih lalu ada pencinta alam ya impala teta dan yang bergerak di bidang sosial student service center nah kemudian di tingkat jurusan ya di tingkat jurusan juga kita punya organisasi organisasi yang namanya hima himpunan mahasiswa jadi di jurusan itu ada himpunan mahasiswa itu adalah profesi atau bidang ilmu kalau BEM tadi itu lebih ke minat bakat kalau hima ke bidang ilmu sehingganya di tiap jurusan dan program studi ada yang namanya himpunan mahasiswa jadi himpunan mahasiswa teknik pertanian himpunan mahasiswa teknologi hasil pertanian himpunan mahasiswa agro industri kemudian hima yang ini di jurusan itu biasanya itu di tingkat nasional dan internasional juga ada jadi mereka hima logista dari Universitas Gajah Madra IPB dan lain-lain Brawijaya semuanya nanti punya perkumpulan juga ada pertemuan juga di tingkat nasional ada hima tetani hima pangan forum agro Indonesia dan bahkan juga di tingkat AC kemudian juga ada perkumpulan mahasiswanya misalnya Association of Agricultural Engineering Student jadi disini mahasiswa bisa melatih kemampuannya dalam soft skill dalam leadership dan lain-lain kemudian kita lihat ini contoh beberapa aktivitas dari mahasiswa ini namanya student exchange dan mobility jadi mahasiswa kita mengadakan kegiatan ke luar negeri ke Malaysia ke Jepang ke Thailand dan lain-lain kemudian ini misalnya ini JST Sakura Science ini mahasiswa kita ke Kobe University kemudian ini Gifu University ini yang ke Malaysia kita juga dengan kerjasama kita dengan universitas-universitas di luar negeri itu kita juga bisa merekomendasikan lulusan terbaik dari Fateta itu untuk bisa melanjutkan S2 di perguruan tinggi baik itu di Jepang Thailand ataupun di Malaysia yang juga ini mendapatkan beasiswa karena kita punya hubungan kerjasama beberapa mahasiswa kita sudah diterima baik untuk S2 ataupun S3 di Jepang dan di beberapa tempat lainnya di luar negeri jadi kita punya program seperti itu nah kemudian bagaimana profil kira-kira kalau lulus Fateta ini jadi apa kalau biasanya kalau ada pertanyaan itu saya bilang bahwa lulusan teknologi pertanian ini bisa bekerja dimana saja lulusan teknologi pertanian itu tidak boleh jadi dokter tidak boleh jadi jaksa tidak boleh jadi hakim itu saja kalau yang lain boleh kita punya alumni yang jadi direktur di perbankan baik lokal ataupun di nasional menjadi PAD menjadi anggota dewan menjadi wira usaha menjadi PNS menjadi OSM semuanya semua bidang kita punya jadi ada yang konsultan pencana tetapi ke depan itu kita malah lebih pengennya siswa kita itu menjadi entrepreneurship atau wira usaha oke nah ini bagi yang mau masuk ke FATETA perlu diperhatikan ini ini tahun 2020 tahun kemarin tahun kemarin Peminat Teknologi Pertanian Biosistem itu di SNPTN 279 yang diterima 38 jadi 1 banding 14 ya di THP yang mendaftar 288 yang kita terima 38 jadi 1 banding 13 ya yang di TIP yang daftar 168 yang diterima 27 kemudian rasionya 1 banding 16 jadi secara rata-rata untuk SNPTN itu 1 banding 14 ya SBN PTN juga hampir sama 1 banding 13 1 banding 14 kemudian di mandiri ya di mandiri lebih lebih ketat lagi persaingan di mandiri ini 1 banding 35 1 34 1 46 nah jadi secara rata-rata untuk masuk fateta itu satu siswa itu saingannya 18 orang 1 banding 18 gitu ya dan mudah-mudahan kita berharap yang hadir malam ini termasuk dari orang yang satu ini dari 18 yang bisa berhasil itu pada tahun 2020 yang lalu jadi cukup ketat persaingan untuk masuk fateta nah kemudian bagaimana kalau Anda tidak lulus SNPT sementara nilai sudah bagus kita sudah dapat di sekolah tetapi ternyata tidak lulus di SNPT nah fateta pada tahun ini membuka program khusus namanya penerimaan mahasiswa baru PMB jalur khusus kerjasama jadi kita menerima tiga orang lulusan SMA SMK MA dari tiap-tiap kota dan kabupaten di Sumatera Barat melalui jalur khusus kerjasama jadi satu orang per program studi atau jurusan gitu ya jadi syaratnya apa nah ini harus yang punya minagre usaha pertanian atau tanulab pertanian lulusan tahun sekarang itu ya memiliki rapor minimal 80 untuk matematik sika kimia biologi bahasa inggris dan bahasa Indonesia tidak buta lama nah bersedia menjadi wira usaha atau mengabdi punang kembali ke kabupaten asal setelah selesai pendidikan kenapa karena program ini merupakan kerjasama dengan pemerintah daerah kota kabupaten sehingga Pemda itu memberikan fasilitas gitu berupa beasiswa jadi biasiswa yang kita minta itu adalah UKT kemudian biaya pengembangan institusi kita nah kita juga mendorong Pemda untuk kalau bisa memberikan uang saku kepada mahasiswa yang mendapat biasiswa ini lalu dikasih laptop untuk memudahkan dia belajar membuat tugas-tugas nah kemudian juga ada kita minta adalah bantuan atau dana untuk startup untuk memulai wira usaha jadi nanti kalau Anda lulus dengan program ini maka kita mengarahkan Anda itu nanti menjadi wira usahawan jadi di waktu kuliah itu sudah kita bina dampingi bagaimana memulai usaha untuk itu tentu bukan penuh modal makanya kita inginkan ke pemerintah daerah yang memberikan beasiswa di samping untuk penelitian juga ada ini opsionalnya ini waktunya untuk penerimaan mahasiswa baru jalur khusus kerjasama bulan ini di bulan 2 ini kita menginformasikan ke seluruh Pemda kita masih nunggu ini karena banyak pemerintah kota-kota yang baru selesai pilkada dan belum dilantik jadi kita nunggu dilantiknya bupati wali kota baru baru kita nanti akan sampaikan informasi ini gitu ya nah setelah informasi kita sampaikan tentu kita mengharapkan Pemda bersedia membiayai memberikan beasiswa sekitar kalau untuk tiga orang perkamupaten bagi Pemda itu tidak berat gitu ya kemudian nah ini seleksinya kita serahkan aja ke Pemda bukan ini jadi nanti Pemda itu yang mengirim namanya orang lalu namanya ini nanti kita evaluasi apakah betul-betul sudah memenuhi dari syarat-syarat yang kita minta tadi penyelesaian lalu akan ada nanti perjanjian kerjasama antara Pemda dengan Fadjeta untuk beasiswa ini penyelesaian dan perkuliahan itu bisa dimulai nanti pada bulan sembilan kalau Anda tertarik bagaimana bagaimana caranya gitu ya kalau memang ternyata di SNPTN tidak lulus nah kita akan menerima setelah pengumuman SNPTN tentu mahasiswa atau calon mahasiswa perlu mengadakan pendekatan kepada pemerintah daerah nah ini bisa dengan lewat wali negari lewat anggota DPRD gitu ya atau lewat tokoh masyarakat bagaimana supaya Anda itu namanya dikirim oleh PEMDA untuk mengikuti program ini jadi kalau kami nanti dari fakultas tetap akan mensosialisasikan ini kepada kota kabupaten tetapi akan lebih baik kalau siswanya juga aktif gitu ya dengan mendatangi dinas pertanian DPRD ataupun kalau perlu langsung bupati atau wali kotanya untuk meminta beasiswa ini karena kalau Anda dapat beasiswa ini kan ini sudah betul-betul beasiswa yang paling top ini gitu ya UKT dibayarkan PI dibayarkan dikasih uang saku kasih laptop ada dana untuk wira usaha ada dana untuk penelitian sehingganya tidak mikir lagi kita hanya mikir bagaimana Anda hanya berpikir bagaimana berprestasi dan menjadi wira usaha di bidang teknologi pertanian yang akan mengembangkan daerah Anda masing-masing baik sekiranya demikian kita mungkin bisa lanjutkan nanti dengan diskusi kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan silahkan saya kembalikan kepada moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baiklah terima kasih kita ucapkan kepada baik mungkin sebelum kita masuk untuk sesi tanya-tanya wabarakatuh untuk menunjang meningkatkan rasa penasaran adik-adik semua mungkin bisa lihat dulu profil dari Fakultas Teknologi Peranian dan ketiga jurusan yang ada di Fakultas Teknologi Peranian pada operasional Situas Teknologi Terima kasih terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Saya Dr. Insinyur Perry Arlius MSG Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Padang Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Padang Lahir dari adanya tuntutan perkembangan zaman bagaimana penerapan teknologi di dalam bidang-bidang pertanian untuk mendapatkan hasil produksi yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini saat ini teknologi 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 informasi informasi yang berhubungan dengan agrik agrik 4.0 yang tentu saja kedepan akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat kami kami Fakultas Teknologi Pertanian sebagai salah satu wajah dari Universitas Andalas selalu mengedepankan kualitas penyesuaian dan pengembangan program layanan untuk menciptakan generasi muda terbaik bangsa kami memiliki visi menjadi fakultas yang terkemuka dan bermartabat di ASEAN dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi pertanian yang unggul dan inovatif pada tahun 2026 pada program studi S1 di jurusan teknik pertanian terdapat tiga bidang kajian teknik pasca panen manajemen mesin pertanian dan teknik sumber daya lahan dan air untuk menyokong tiga bagian kajian tersebut program studi S1 teknik pertanian mempunyai enam labor termasuk bekel selamat menikmati selamat menikmati Program Studi S1 Teknologi Hasil Pertanian telah berdiri sejak tahun 1967 sewaktu masih berada di bawah Fakultas Pertanian Universitas Andalas Pada Program Studi S1 Teknik Hasil Pertanian, saat ini terdapat 4 bidang peminatan Teknologi dan Rekayasa Proses Pangan atau Hasil Pertanian Kimia atau Biokimia Hasil Pertanian dan Gizi Pangan Mikrobiologi dan Bioteknologi Pangan dan Hasil Pertanian dan Total Quality Control dan Manajemen Industri Pertanian Kami mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknik pertanian dan biosistem teknologi pangan dan pengolahan hasil pertanian dan teknologi industri pertanian yang unggul untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi terbaik melaksanakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif di bidang ilmu pengetahuan di bidang teknik pertanian dan biosistem teknologi pangan dan pengolahan hasil pertanian dan teknologi industri pertanian untuk mendukung pembangunan dan pengembangan itek serta peningkatan perolehan haki dan publikasi ilmiah untuk kejayaan bangsa mendarmabaktikan ilmu pengetahuan di bidang teknik pertanian dan biosistem teknologi pangan dan pengolahan hasil pertanian dan teknologi industri pertanian yang dikuasai untuk kesejahteraan masyarakat meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang baik dan membangun jejaring dengan stakeholder yang efektif dan efisien Pada program studi S1 Teknologi Industri Pertanian terdapat tiga bidang kajian Teknologi Rekayasa Proses Pengolahan Agroindustri Teknik Sistem dan Manajemen Agroindustri dan Teknologi Lingkungan Agroindustri Tujuan kami menghasilkan sarjana yang memuasai pengetahuan dasar di bidang studi masing-masing dan dapat bersaing di tingkat nasional Mampu mengikuti perkembangan pengetahuan yang menyangkut disiplin ilmu masing-masing Mampu menerapkan pengetahuan dan teknologi dari masing-masing disiplin ilmu dalam menjalankan peran dan fungsi untuk pembangunan Berkemauan dan mampu untuk bekerja efektif Serta memiliki kepekaan dan tanggap terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! 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 Putra Putri Terbaik Bangsa menjadi ahli-ahli teknologi petani yang berbahasa lingkungan dan teknologi. Kita ingin lulusan kita menjadi pengusaha-pengusaha di bidang pertanyaan. Petani-petani yang memanfaatkan ilmu dan teknologi untuk pengembangan pertanyaan Indonesia. Kemudahan pembangun pertanian Indonesia akan menjadi negeri. Maju teknologi pertanian. Baik, itulah penampilan profil dari Fakultas Teknologi Pertanian beserta ketiga jurusan yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab pada adik-adik sekalian yang ingin menanyakan terkait Fakultas Teknologi Pertanian dan juga jurusan-jurusan pertanyaan yang ada, serta organisasi kemahasiswaannya dipersilakan. Untuk sesi pertama akan dibuka tiga pertanyaan pada adik-adik sekalian dipersilakan yang bertanya. Kita langsung hidupkan mikrofonnya. Bagaimana adik-adik sekalian? Mungkin ada yang masih belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan lebih baik itu nanti berupa seputar UKT atau yang ingin ditanyakan seputar jalur khusus tadi atau yang mana sekarang di perintah itu juga ada jalur khusus. Ah ya, ini ada pertanyaan ya di kolom chat. Ya, dipersilakan kepada selesai kita. Terima kasih. Baik, mungkin saya baru menunggu chat dari Salsabita ya. Kepada adik-adik yang lain yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung bertanya secara langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Terima kasih. Baik, mungkin untuk pertanyaan. dari Salsabita hari ini ya, dari Semana Negeri Tiga, Padang Panjang. Tanya-tanya, saya ingin bertanya berapa kasih dari rata-rata syarat masuk di Fakultas Teknologi Pertanian untuk jurusan teknologi hasil pertanian. Baik, mungkin untuk pertanyaan ini bisa langsung dijawab dari Bapak Dekat kita. di Bapak Dekat kita. standar apa itu kan sudah disampaikan ke sekolah masing-masing. Nah, kemudian juga sudah lulus Anda dari seleksi di sekolah. Nah, sekarang ini kan itu adalah adu nilai lagi. antara orang-orang yang memilih, gitu ya, kalau tadi dia mau teknologi hasil pertanian. Nah, kita nggak tahu pasti nih, yang memilih teknologi pertanian pada SMPTN tahun ini itu, berapa banyak orangnya, berapa nilainya. Nah, itu kan tersebar dari seluruh Sumatera Barat dan juga provinsi-provinsi lain juga ada. Nah, jadi nilai patokannya tidak bisa kita tentukan berapa nilai rata-rata, tetapi kita kan mengambil nanti berdasarkan ranking. Yang pertama itu berdasarkan ranking dari semua orang yang mengambil program studi tersebut, Nah, kemudian dilis nilai yang tertinggi, gitu ya, sampai nanti yang terendah. Nah, kalau di SMPTN ini, kita kan mengambilnya itu 30% dari seluruh total, ya. Artinya 30%, sekitar 35 orang, ya, di teknologi hasil pertanian, gitu ya, atau 38 orang. Nah, kita akan list berdasarkan nilai yang mendaftar, yang nilai 1 sampai 38, gitu. Nah, tetapi itu juga tidak mutlak. Kenapa? Karena kita juga mempertimbangkan asal, wilayah, dan SMA. Nah, kenapa? Karena bisa jadi ada SMA yang ranking 1 sampai ranking 10, itu dari SMA yang sama, gitu. Nah, sementara mungkin SMA-SMA di daerah, di kabupaten, kota lain, kalau itu diambil 10 orang, nggak masuk, gitu. Nah, jadi juga ada pertimbangan kita bagaimana penyebaran kota-kabupaten atau wilayah, dan juga di kota-kabupaten itu penyebaran SMA. Jadi, nggak bisa hanya bertumpuk sekian orang dari SMA yang sama, gitu. Nah, jadi walaupun nilainya tinggi, tetapi karena dari SMA yang sama itu sudah banyak yang lulus, maka bisa saja itu tidak diterima karena ada prioritas kita juga untuk kota-kabupaten yang lain. Misalnya SMA 1 Padang, gitu. Nah, itu dia mempunyai ranking dan nilai yang bagus sehingganya urutan 1 sampai 10 itu dari SMA 1 aja, gitu. Nah, kalau itu kita ambil kan SMA-SMA di daerah nggak dapat, gitu ya. Jadi, kita juga mempertimbangkan asal kota-kabupaten mahasiswa, dan di kota-kabupaten juga kita pertimbangkan SMA, SMK, atau MA-nya. Jadi, nggak bisa menumpuk di satu SMA saja. Jadi, kalau secara nilai makanya kita nggak bisa ini kan ya, sasa-sasa bila nggak bisa kita tentukan berapa nilai rata-ratanya, gitu. Karena bisa saja kalau saya sebut nilai rata-rata 8, gitu. Ternyata tahun ini yang 8,5 itu ada 50 orang atau ada 100 orang, gitu, yang mendaftar, gitu. Jadi, nggak bisa itu patokannya, ya. Sekiranya demikian, kemudian, siapa lagi? Dari Hafizah, lanjut aja ya. Nafi, saya lanjut aja ya, sesuai dengan chat-nya. Hafizah, SMA-SMA, SMA-Satu Solo. Untuk beasiswa utusan daerah, diterima lewat jalur SN Masih Buita Daftar. Kalau lulus, kalau, oke, jadi SNPTN ini khusus, gitu ya. Tidak bisa lagi. Jadi, kalau Anda sudah lulus di SNPTN, ya kan, tidak boleh ikut yang lain lagi. Tidak boleh ikut SBMPTN, tidak boleh ikut mandiri, tidak boleh ikut jalur khusus, gitu. Kalau itu nanti masuk ke jalur. Jadi, karena jalur khusus ini sebetulnya itu adalah jalur mandiri. Jadi, pengelompokannya sebetulnya jalur mandiri, kerjasama, gitu, di luar. Karena di dalam peraturan perundang-undang itu, yang ditetapkan oleh kekmenterian, kita menerima itu dalam tiga jalur. SNPTN, SBMPTN, dan mandiri, gitu. Nah, jalur kerjasama ini kan khusus ini, gitu, kan. Khusus, tidak bisa ke SN, tidak bisa ke SBM, maka lebih ditaruh itu sebetulnya dimandiri, walaupun sistemnya atau polanya juga waktunya tidak sama dengan mandiri. Jadi, kita berharap sebelum SBMPTN, itu sudah bisa kita umumkan yang lulus, gitu. Jadi, dia tidak lulus SNPTN, masuk di jalur khusus. Nah, nanti kalau sebelum SBMPTN itu sudah kita umumkan, sehingga dia tidak perlu lagi ikut SBMPTN, gitu, ya. Jadi, begitu format skedul atau waktunya, gitu, ya. Alamsah Ramadhan. Oke, apa gelar? Nah, ini menarik, gitu, ya. Jadi, pada fakultas, fakultas teknologi pertanian ini, nanti lulusannya dua, ada dua jenis gelap. Kalau lulus dari program studi teknik pertanian dan biosistem, itu gelarnya sarjana teknik. Jadi, gelarnya sarjana teknik dari prodi teknik pertanian dan biosistem. Kalau dari prodi teknologi hasil pertanian dan teknologi industri pertanian, gelarnya STP, sarjana teknologi pertanian. Jadi, THP dan TIP itu gelarnya adalah STP atau Sarjana Teknologi Pertanian, gitu. Oke, khasnah Afifah, SMA 12. Apakah boleh atau boleh pilih pada pilihan kedua jalur SN? Oke. Boleh saja. Jadi, pilihan kedua di SNPTN itu boleh saja. Tetapi, biasanya fakultas-fakultas itu akan memprioritaskan orang-orang yang pilihan pertama. Jadi, prosesnya pun untuk tahap pertama kita pilih dulu orang-orang yang mahasiswa-siswa yang pilihan pertamanya di teknologi pertanian. Itu prioritas. Nah, kalau masih sisa, baru kita ambil siswa yang pada pilihan kedua. Jadi, prosesnya seperti itu. Apakah peluang yang besar diterima? Ya, yang peluang yang besar diterima itu adalah pada pilihan pertama. Fujaputra, SMA 7. Apa perbedaan teknik pertanian, biosistem? Oke. Oke, jadi seperti yang disampaikan, kalau teknik pertanian dan biosistem tadi itu berhubungan dengan irigasi, lahan, air, bagaimana mengolah tanah, menyiapkan lahan, bagaimana irigasinya, bagaimana kebutuhan air dari suatu tanaman atau kalau kita punya lahan, berapa air yang dibutuhkan, bagaimana menyalurkan irigasi atau bisa juga sekarang dengan irigasi yang otomatis dan lain-lain. Kemudian juga mesin-mesin. Jadi, mesin-mesin pertanian, traktor, tracer, apalagi buat membuat kompos, buat membajak, dan banyak. Jadi, mesin-mesin untuk pertanian secara umum. Nah, kalau teknologi hasil pertanian, itu adalah pengolahan hasil pertanian. Jadi, hasil-hasil pertanian ini bagaimana kita mengolahnya menjadi produk yang lebih baik. Nah, ini sebetulnya kan kegiatan atau bidang yang belum banyak dikerjakan. Kita punya hasil pertanian pisang. Nah, sekarang pengolahannya apa? Baru sampai pisang rebus. Baru sampai keripik pisang. Nah, mungkin agak yang lebih canggih sedikit yang dikasih es krim atau apa. Nah, padahal kan banyak lagi ini. Banyak lagi dari pisang itu yang bisa kita jadikan olahan gitu ya. Nah, begitu banyak produk-produk pertanian yang belum diolah. Padahal, pengolahan produk pertanian ini itu memberikan keuntungan yang sangat besar. Jadi, contohnya kalau kita punya produk pertanian jagung. Satu tongkol jagung harganya seribu. Diolah saja sedikit jadi jagung rebus. Itu harganya sudah Rp4.000. Kalau diolah lagi sedikit kasih keju dan susu. Namanya apa? Udah Rp7.000 atau Rp8.000 gitu. Jadi, hanya dengan pengolahan-pengolahan dapat kita nilai tambah dari produk pertanian. Itu jauh lebih besar. Jadi, kalau dalam penelitiannya, pengolahan hasil itu atau apa itu, itu nilainya itu tiga kali lipat daripada produknya gitu ya. Jadi, petani hanya dapat 25 persen. Sementara orang yang mengolah dan menjualnya dapat 75 persen dari nilainya gitu. Jadi, teknologi hasil pertanian diarahkan bagaimana kita mengolah, mengawetkan. Apalagi mempacking, membuat packing yang bagus. Nah, kalau teknologi industri pertanian itu lebih kepada tanaman-tanaman atau produk-produk yang bernilai industri. Jadi, industri ini lebih besar gitu ya. Lebih masal gitu. Jadi, yang kayak industri pertanian itu misalnya Indomie itu kan industri gitu ya. Yang basis produknya itu dari hasil pertanian yaitu tepung gitu. Nah, ini kan banyak hal-hal seperti itu dan juga senek-senek yang lainnya gitu. Oke, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ketua Jurusan atau Pak Prof. Santosa atau Pak Aisman nanti ada Pak Afti mungkin. Oke, kemudian Muhammad ya, Lubuk Sengka Dua, Lubuk Sengka Dua, Lubuk Sengka Dua, Lubuk Sengka Dua, ingin bertanya apakah bisa lolos di pilihan dua untuk jalur Kakak Tanya? Apakah bisa lolos di pilihan dua untuk jalur SN? Kalau keketatan jurusan pilihan keduanya lebih rendah dari satu. Apakah bisa lolos untuk SN di pilihan dua? Nah, ini juga harus hati-hati ya. Walaupun tadi kita menginikan keketatan atau rasio yang lulus, nah itu kan tahun lalu. Itu hanya jadi patokan umum saja. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tahun ini kita tidak tahu persis berapa orang yang mendaftar. Kalau mendaftarnya sangat banyak, tentu persaingannya makin tinggi. Nilai yang dibutuhkan makin tinggi. Keketatan juga makin tinggi. Kalau yang mendaftarnya sedikit, maka mungkin nilainya di bawah dari tahun yang lalu. Keketatannya di bawah dari tahun yang lalu. Jadi, kita tidak bisa pastikan. Angkanya sekitar 2.500, Pak. Apanya, An? TP, THP, TEP ini, Pak. Kalau TEP dulu sekitar 2.500, Pak. Yang terima, 120. Iya, jadi memang makin cukup-cukup tinggi sebetulnya. Tetapi, ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan, patokannya tidak hanya nilai saja. Nilai, walaupun Anda tinggi, tapi di sekolah itu menumpuk 5-10 orang, itu tidak bisa kita duktirma semua. Kita harus juga memperhatikan wilayah atau kota-kebupaten yang lain. Kita juga harus, kita ingin dari Solok Selatan masuk, dari Sejunjung masuk, dari Damas Raya masuk, dari Mentawai masuk, dari Agam masuk, dari Pasaman masuk. Tidak kalau hanya berdasarkan nilai, mungkin yang dari Padang saja yang banyak. Yang masuk, karena nilai mungkin lebih tinggi-tinggi. Jadi, ada pertimbangan-pertimbangan lain. Tetapi, yang penting gini saja, yakin, lihat ininya, apalagi kalau tahun lalu ada dari SMA, kakak kelasnya yang lolos, itu kan bisa jadi patokan. Atau lihat nilai kita, kemudian persaingan di sekolah, itu juga penting. Makanya saya sebut tadi, kalau persaingan di sekolah, kita tidak bisa terima banyak orang dari satu sekolah saja. Itu diperhatikan. Tetapi tetap yakin, kemudian tetapkan pilihan, kemudian banyak berdoa. Akreditasi berpeluang memiliki pengaruh besar. Berpengaruh sih iya, tapi kalau disebut besarnya, itu tergantung akreditasi. Jadi, biasanya akreditasi itu minimalnya itu B. Jadi, orang hanya memperhatikan minimalnya B. Kalau teknik pertanian biosistem, itu akreditasinya A. THP itu B. TIP, TIP karena itu baru berdiri tahun yang lalu, baru dua semester, itu lagi diurus akreditasinya. Mudah-mudahan minimalnya juga itu B. Kita dapatkan mudah-mudahan atau kalau dapat A lebih bagus lagi. Tapi, minimal B kita bisa dapat itu. Nanti Anda tamat, semuanya sudah terakreditasi. Jadi, untuk akreditasi, biasanya yang ditetapkan itu minimal dan tidak berpengaruh terlalu besar. Kecuali kalau C. Kalau C, pengaruh besar. Kenapa? Karena ada banyak perusahaan, banyak lembaga, yang tidak mau menerima akreditasi. Tapi kalau B dan A itu sudah aman. Alam saham Ramadan. Kita juga mempersiapkan akreditasi internasional. Jadi, dimulai oleh Pertanian Biasistim, nanti mungkin menyusul THP dan TIB. Jadi, kita inginkan karena visi dan visi kita itu kan menjadi terkemuka dan bermatabat di tingkat ASEAN. Makanya, kita harus mempunyai akreditasi yang internasional. Apakah pembelajaran di fateta materi atau pratikum? Ini dari alam sah Ramadan. Nah, ini campur. Di ini, kita mempunyai materi yang umum, textbook, dan juga banyak mata kuliah yang harus pratikum. karena keahlian-keahlian teknis ada juga banyak. Jadi, ada juga pratikum beberapa mata kuliah yang mempunyai pratikum. Fauziah bisa menjadi kumlot. Bisa sekali. Jadi, tahun lalu, sebelum COVID-19, itu fateta itu membuat rekor di satu wisuda itu ada 12 orang kumlot. Nah, ini dalam sejarahnya di UNAN, di Fakultas Pembelajaran, belum pernah ada yang sebanyak itu kumlot. Dan kita mendorong. Nah, itu tadi kalau Anda kumlot, bisa ambil fast track langsung S2, atau kalau mau nanti bahasa Inggrisnya bagus, mau S2 di luar negeri, kita coba carikan universitasnya. Mau di Jepang, mau di Thailand, atau di Malaysia, nah, kita punya hubungan dengan universitas-universitas di sana. Yang juga mereka mau menerima lulusan terbaik dari fateta untuk S2 di sana dengan beasiswa. Jadi, Fauziah sangat ini sekali, didorong sekali untuk kumlot. gitu ya. Oke, Sonia Blensky, sebarat satu bukit tinggi, alumni, persentasi dihitung. Dalam SN kan ada persentasi alumni, persentasi dihitung dari alumni. Nah, ini di awal ini, apa, Sonia, itu di tingkat universitas, menentukan dari tiap SMA itu berapa orang yang bisa ikut SN. Nah, itu dihitung berdasarkan berapa alumni yang masuk UNAN, kemudian peringkat sekolahnya apa, ya banyak itu. Tapi itu sudah lewat. Itu di tingkat universitas, dihitung itu, lalu ditentukan SMA 1 bukit tinggi itu dapat jatah berapa, SMA 1 dapat jatah berapa, nah itu guna, itu yang persentasi dihitung dari alumni atau jurusan yang dipilih, gitu ya. Kalau dalam sekarang untuk memilih mahasiswanya, kita berdasarkan nilai dan juga sebaran wilayah dan SMA, gitu ya. SMA 1 Aceh Singkil Raffi Abrar jalur khusus dengan hanya pemerintah. Oke. Oke, Raffi, kalau mau ya, memang program kita khusus untuk Sumatera Barat. Tetapi kalau Kabupaten Aceh Singkil ya, mau ikut di jalur itu, kita terima. Ya kan? silahkan kalau bisa Raffi me-inikan ke Pemdanya ataupun ke siapa, kita bisa saja terima sejauh Pemdanya juga mendukung dari yang kita sampaikan tadi. Mau memberikan beasiswa dan ini, nah kita siap kalau perlu apa, misalnya mau rapat, mau diskusi, Zoom meeting dengan Pemda Aceh Singkil, kita dari Fateta siap. Silahkan nanti kalau memang apa, apa, mau, ya kita ini kan lebih jauh nanti. Mungkin nanti Pak Hasbullah sebagai nanti dibagi nomor handphone kepada yang kemudian mungkin perlu tindak lanjut seperti yang diminta oleh Raffi Abar ini. Oke Raffi, Pak Dilmardian SMA 2 Lubuk Skoping, yang pentingnya lebih besar peluang di universitas yang di dalam provinsi atau yang di luar pembangun ini juga kita tidak bisa tentukan pasti, semuanya kan tergantung dari yang mendaftar. Kalau yang mendaftar sedikit peluang lebih besar, mendaftar banyak peluang lebih kecil, konsepnya itu saja, sesederhana itu saja, baik itu di dalam provinsi ataupun di luar provinsi. kenapa? Karena seperti Fateta, kita juga menerima dari di SNPTN ini dari luar provinsi. Jadi juga ada alokasi luar provinsi. Misalnya kalau kita terima 50-80 orang untuk SN ini, maka bisa bisa 10-15 itu adalah luar provinsi. Luar provinsinya juga kita pecah. Selama ini yang paling banyak itu mendaftar dari Sumatera Utara. Kalau ada yang dari Kalimantan mendaftar, dari Sulawesi mendaftar, walaupun nilainya kurang-kurang sedikit atau lebih rendah dari yang lain, bisa saja kita terima karena kita ingin lebih beragam lagi. Jadi prinsipnya nilai dan sebaran. Oke, next, datang, putra keutama, SMA Negeri Sejunjung. Proses akreditasi ini tidak lama, paling 6 bulan. Tapi persiapannya cukup panjang. Kita sudah persiapan. Kalau yang teknik pertanian sama biosistem kan sudah nilai A, THP sudah nilai B, dan THP ini sudah disiapkan juga untuk direakreditasi karena kita maunya A. Sehingga kita masukkan lagi. Jadi kita sekarang menunggu tim untuk apa saja lagi untuk memverifikasinya. Termasuk yang TIP juga sudah kita siapkan. tahun ini akan kita masukkan supaya dapat akreditasi. Kemudian Mutia SMA 13 Padang untuk pratikum di teknik pertanian apa saja Pak? Wah ini pratikumnya sangat ini. Mulai dari mengukur wilayah pakai apa sampai bawa traktor kita kemudian mendesain kalau ini menggambar teknik ini kerjanya Pak Iwan kalau kita punya software kita punya apa bagaimana mendesain jadi mendesain alat-alat pertanian dengan software lahan juga perbengkelan belajar juga memotong melas dan lain-lain gitu ya kemudian karakteristik produk pertanian juga Pak di kan ya karakteristik produk pertanian gitu ya menganalisa sistem kontrol pak sistem kontrol robot robotik juga robotik di pertanian banyak itu apa sekarang kan semakin canggih ya jadi cukup beragam sebetulnya mulai dari yang di lapangan sampai yang di labor jadi labor juga ada di lapangan juga ada karena kita juga sudah punya alat-alat yang cukup bagus bahkan sampai menerbangkan drone untuk mengukur wilayah gitu ya macam-macam banyak sekali oke sekira semua pertanyaan sudah terjawab sebelum saya kembalikan ke apa ke moderator saya ingin sampaikan dulu kepada BEM dan HIMA dan semua lembaga kemahasiswaan tolong pengurus kemudian seluruh anggota dan juga yang mahasiswa-mahasiswa baru di-share profil daripada fakultas tadi minta mereka mengupload ke semua facebooknya supaya yang lain juga tahu jadi BEM HIMA gerakan anggota dan pengurus dan juga mahasiswa baru share kirimkan file itu dan minta mereka untuk mengupload di facebook masing-masing sehingga bagi yang tidak hadir hari ini siswa-siswanya kan juga bisa melihat profil fateta itu di facebook kita masing-masing oke ya kira itu mungkin kalau ada tambahan dari Pak Iwan Pak An atau Pak Sebrullah silahkan tambah sedikit izin nambahkan Pak Dekan dari bidang 3 Pak Dekan ya berkaitan dengan agreditasi juga berkaitan dengan beasiswa ya jadi jangan khawatir bagi anak-anak semua kalau sekarang nama beasiswa itu adalah beasiswa KIP kuliah Indonesia Pintar 2 tahun sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu bernama beasiswa bidik misi jadi bagi pro di teknik pertanian dan bayi sistem teknologi hasil pertanian yang sudah punya agreditasi itu ada beasiswa dan sekarang nampaknya beasiswanya beasiswa KIP kuliah Indonesia Pintar dari Kementerian nah bagi jurusan teknologi industri pertanian walaupun belum punya agreditasi yang definitif KIP itu juga diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa KIP jadi jangan khawatir untuk mendaftar di jurusan yang ada di Fakultas Teknik Pertanian ada beasiswa yang diberikan di awal masa studi kepada mahasiswa itu meliputi uang kuliah tunggal tiap semester dan juga mendapatkan uang bulanan kemudian juga kita juga punya beasiswa dari perbankan dari BUMN dan itu biasanya dialokasikan tiap tahun jadi jangan khawatir untuk kuliah di Fakultas Teknik Pertanian bagi yang tidak mampu ada kuliah KIP beasiswa KIP bagi walaupun dari keluarga yang mampu tetapi karena punya prestasi tetap diizinkan untuk mendapatkan beasiswa dari BUMN atau dari perbankan dan sebagainya kira-kira demikian tambahan berkaitan dengan beasiswa Pak Dekan terima kasih ya Pak Iwan terima kasih moderator Nofri silahkan atau ada tambahan mungkin Anissa dari Pak Aan atau Pak Hasbuloh ada Pak Santosa juga mungkin kalau ada tambahan Pak silahkan Pak Santosa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jadi untuk adik-adik SMA jadi saya pikir penjelasan dari Pak Dekan tadi cukup jelas jadi saudara sudah masuk dalam arti masuk ke kompetensi itu memang utang sudah dijelaskan memang benar tinggal berdoa saja kalau tentang detail Prodi memang bisa juga akan cari di web atau mungkin tadi dari BEM juga akan mengirim tapi kalau saya menjelaskan nanti malah menjadi bias dan dari Pak Dekan sudah jelas itu ya jadi tentang mau mantap milih Prodi apa itu tidak harus dengan pertimbangan yang begitu sangat limit begitu ya jadi kalau terlalu banyak data yang masuk nanti jangan-jangan malah pusing juga jadi tadi kan sudah clear lulusan kita apapun nanti jurusan yang diambil kerja di mana-mana itu bisa kecuali tadi hubungan dengan dokteran dan hubungannya dengan hukum dan sekarang memang peluang apapun diarahkan ke berusaha jadi kita membuka kesempatan bagi orang lain kita memberi wadah kita malah menolong orang lain walaupun mungkin ada peluang PNS itu ada tapi hanya berapa persen itu juga tidak berarti jangan ngambil itu kalau ada kesempatan apapun diambil juga jadi saya pikir seperti itu dari pengalaman yang lulusan kerja di mana-mana banyak termasuk di bank banyak alumni kita dan selain masalah pekerjaan sebenarnya ketika kuliah itu yang diberikan adalah logika berpikir jadi selama 4 tahun katakanlah gitu ya semai kuliah itu logik berpikir itu ya kita jangan terbalik-balik nanti cara berpikirnya jadi di cata itu selain soft kira-kira juga tapi soft kira-kira ini yang lebih banyak penting nanti ketika kerja itu ya artinya pengalaman nanti setelah kuliah juga berorganisasi banyak organisasi kampus kan gitu ya sehingga nanti setelah lulus itu tidak canggung ya menghadapi masa depan saudara itu saja ya dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak kami yang akan lulus SMA yang sedang berpikir-pikir untuk mengambil pilihan perguruan tinggi mana yang akan dipilih seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi jadi saya hanya ingin menekankan dan menggarisbawahi kalau ingin kuliah di Fakultas Teknologi Pertanian dan peluangnya besar tidak ada cara lain kalau melalui jadul SMPTN adalah jatuhkan pilihan pada pilihan pertama maka peluangnya sangat peluangnya lebih besar daripada yang lain kalau Anda memilih pilihan kedua mungkin bisa juga terpilih nanti tapi peluangnya mungkin kecil jadi kalau Anda sudah punya tekat untuk kuliah di Fakultas Teknologi Pertanian tidak ada cara lain jatuhkan pilihan pertama itu saja Pak Pak Dekan moderator ya moderator siapa ini BEM eksternal ya Pak saya juga tambahannya masih ada tambahan Pak kalau tidak mungkin bisa mungkin Bapak akan nyampaikan sedikit tentang UKT ya jadi di Fateta ini UKT-nya ada level 1 sampai dengan level 7 gimana untuk kelompok 1 ini sekitar 500-an yang paling kecil dan yang paling tinggi sekitar 450 4 juta 500 sedangkan yang mandiri itu sekitar 7 juta 500 jadi kalau adik-adik berada di bidik misi nanti dapat UKT level 4 sekitar 2 juta 500 dan untuk mandiri juga ada biaya penyembangan institusi nantinya nah pemilihan UKT ini diambil berdasarkan data yang dimasukkan waktu pendaftaran nah jadi kemana kita akan di UKT mana kita akan ditempatkan itu berdasarkan dari sistem yang akan menentukan berdasarkan input data yang kita lakukan jadi kalau adik-adik masuk SNPTN upload juga prestasinya prestasi juga menilikan selain nilai rapor prestasi juga salah satu poin untuk lewat jadul SNPTN mungkin itu saja selamat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih pada Pak Pimpinan yang sudah hadir dan mau bersama mahadiri kegiatan kita pada malam hari ini semoga jawaban dari Bapak Bapak tadi bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang dari kemarin itu sudah bertanya di grup Anissa mungkin sedikit terakhir ya Pak ya jadi kepada jadi siswa yang mau tamat ini mau ambil kuliah kalau saran saya ambillah jurusan program studi ataupun pilihan Anda itu yang kemudian Anda menjadi orang terbaik di sana jadi apapun jurusan yang Anda pilih yakinkan diri bahwa nanti di sana Anda adalah orang yang terbaik nilainya bagus prestasinya bagus maka apapun jurusan Anda kalau Anda lulus terbaik apalagi cum laude itu dapat kerja dimana-mana itu gampang tetapi Anda ambil jurusan yang rasanya sulit bagi Anda harus kerja sangat keras untuk lulus prestasi juga pas-pasan cari kerja juga susah nantinya jadi ambil jurusan program studi yang Anda yakini Anda akan bisa lulus terbaik di jurusan atau program studi sekiranya itu terima kasih Oke terima kasih Pak mungkin bisa kita lanjut ke acara penutupan kita pada malam hari ini itu ada pembacaan doa dari saudara Sepri Wanda pada Sepri dipersilahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah kita sudah di ujung acara pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memimpin doa berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing untuk yang muslim akan saya mimpin dan muslim menyesuaikan Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Astaghfirullah Al-Azim Na'udzubillah minashshaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdam yuafi ni'amahu wa yuqafi mazidah Allahumma sholi ala Sayyidina Muhammad wa la'ali Sayyidina Muhammad Allahumma firlana sunumbana wali walidaina warham huma kamar rubayana sigara Allahumma muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'in wal amwat birahmatika ya rahmar rahimin amin dengan nama Allah yang maha pemurah dan maha penyayang segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam kepujian yang sesuai mensyukuri nikmatnya dan memohon kelebihannya ya Tuhan kami bagimu segala puji yang selayaknya dengan kebesaran mu dan kekuasaan mu kesejahteraan dan keselamatan atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam atas segala keluarga dan sahabat seluruhnya ya Allah Zat yang maha tinggi pada kesempatan ini kami memohon riduh dan berkah ya Allah atas kegiatan yang telah kami lakukan ya Allah ya Allah Zat yang maha mengetahui Zat yang maha membolak-balikan mati manusia lancarkanlah acara kami dari awal sampai akhir ya Allah bermanfaatlah ilmu yang kami peroleh ya Allah jauhi kami dari perubatan maksiat ya Allah dan jadikanlah kegiatan ini sebagai jihad bagi kami di jalanmu ya Allah Rabbana la tuzikulubana ba'dais hadaitana wahabalana min ladun karokmata innaka antawahab Rabbana la tuakisna innasina au akhto'na Rabbana wala tahmil alayna isron kamaha maltau alalazina min koblina Rabbana wala tuhamilna ma'lato kotola nabi wa'fu'anna wa'firlana warhamna antamawana fansulna Allah kaumil kafirin Rabbana zalamna anfusana wa'ilanta firlana anakunnanna minal khawasirin Rabbana adina fit dunia hasanak wa'fil akilati hasanak wa'kina azabannar subahana robika izzati amayasifun warsalamualsalim walhamdulillah Rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi hargatuh terima kasih pada saya priyanda dengan berakhirnya pembacaan doa maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini semoga apapun pilihan teman-teman semua nantinya itu merupakan pilihan terbaik untuk teman-teman bagi yang lulus nanti SNPTM selamat dan semoga bisa berjumpa di Pateta bagi yang belum jangan berkecil hati masih banyak jalan untuk menuju pilihan teman-teman oke terima kasih buat yang sudah maksudnya masih ada jalan SB dan Mandiri itu maksudnya saya iya pak masih ada jalur tambahan tadi ada tersiswa 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 daerah masih banyak jalan untuk teman-teman semuanya oke mungkin untuk terakhir kita dokumentasi dulu pak teman-teman semua yang belum on cam silahkan on cam MC siapa namanya MC Anissa pak bapak bapak ada video TEP dan THP kalau mau diputar kalau mau masih nonton iya boleh pak ini aja udah jam 10 jadi di share aja suruh mahasiswa untuk ini di youtube di apa di facebook masing-masing gitu ya nanti pak ser nanti ke penitia ya iya oke pak nanti biar kami share aja ke grup WA yang tadi mungkin teman-teman nanti jika masih ada pertanyaan masih bisa bertanya di grup aja ya teman-teman oke untuk dokumentasi silahkan majid baik mungkin dari rekan-rekan yang masih off-camp silahkan di on-camp dulu dan berikan senyum yang terbaik ya rekan-rekan oke kita mulai dari slide pertama hitung dulu ya 1 2 3 oke lanjut slide kedua yang masih off-camp silahkan off-camp rekan-rekan ini kenangan-kenangan kita juga oke mungkin langsung aja rekan-rekan 1 2 3 oke lanjut slide terakhir slide ketiga 1 2 3 oke mungkin sekian dari dokumentasi kali ini dikembalikan moderator oke terima kasih terima kasih terima kasih lagi kepada Bapak pimpinan semuanya sudah hadir Pak Dekan Wakil Dekan 1 Wakil Dekan 2 Wakil Dekan 3 ketua jurusan pengurus BEM Himalogista Himatep Himagrin dan yang tersepada teman-teman adik-adik calon mahasiswa baru 2021 terima kasih semuanya sekian dari kami jika ada salah mau nimaafkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Oke baik terima kasih ya boleh live ya sekarang ya boleh Pak boleh Pak terima kasih Pak semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Ijen ya Pak semuanya ya Terima kasih Pak Terima kasih Pak Oke izin Terima kasih Oke Bapak mohon izin ya Selamat dan sukses buat kita semua Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Pak atas waktunya Sama-sama Jaga kesehatan selalu ya Terima kasih Sama-sama 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 Terima kasih Sama-sama 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 Boleh Majid berhentikan, Kak, rekamannya?